Assalamualaikum Wr. Wb Sobat-sobat Jalan Guru selamat datang di Jalan Jalan Guru Sobat-sobat semuanya kabar gembira untuk rekan-rekan guru non-PNMS atau guru bukan PNS yang ada di RA kemudian dan juga Madrasah bahwa untuk pencairan BSU Bantuan Subsidi Upah untuk guru honoran non-PNS di Kemenang atau Kementerian Agama ini sudah mulai dicairkan nah berikut ini saya akan memberikan panduan kira-kira bagaimana caranya mencetak surat kelengkapan syarat pencairan Bantuan Subsidi Upah ya teman semuanya oke disini pastikan untuk koneksi internetnya berjalan dengan lancar ya kemudian dibuka browsernya disini untuk persyaratan pencairan Bantuan Subsidi Upah atau BSU guru bukan PNS atau GBPNS maka guru diwajibkan untuk mencetak surat keterangan penerima BSU itu yang pertama yang kedua surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM kemudian yang ketiga surat kuasa yang diunduh dari simpatika nah pada kesempatan ini saya akan memberikan panduan tentang bagaimana caranya untuk mencetak surat-surat kelengkapan pencairan BSU tersebut ya teman-teman dan untuk pencairan ini adalah maksimal pada pertengahan bulan Januari tahun 2021 namun sebelum saya lanjutkan perlu saya ingatkan kepada teman-teman yang belum subscribe silahkan kalian subscribe kemudian diaktifkan notifikasi loncengnya supaya nanti jika ada info terbaru dari saya teman-teman akan mendapatkan notifikasi di HP atau perangkat masing-masing ya jangan lupa tuliskan di kolom komentar jika ada yang ditanyakan dan juga dibagikan silahkan share video ini sebanyak-banyaknya baiklah teman-teman untuk mencetak surat kelengkapan syarat pencairan bantuan subsidi utah upah atau BSU 1,8 juta ini kita yang pertama itu masuknya adalah di simpatika kita klik simpatika kemudian setelah itu teman-teman itu pilih yang bagian atas ya yaitu simpatika kemenat.go.id kita klik disini disini ada pemberitahuan seperti ini teman-teman yaitu pengumuman ini perlu teman-teman boleh baca lagi ya sehubungan dengan pelaksanaan program BSU bagi guru bukan PNS tahun anggaran 2020 ini sudah bisa dilakukan cetak surat-surat kelengkapan pencairan BSU di simpatika nah disini silahkan login ya kemudian yang perlu kita ketahui bahwa batas pencairan maksimal adalah 15 Januari 2021 nah ini teman-teman jika ada kendala maka nanti silahkan akses cetak ini dapat dicumpah lagi ya oke baiklah teman-teman disini untuk mencetak surat kelengkapan sebagai syarat untuk pencairan BSU ini kita klik disini ya login teman-teman login login menggunakan akun PTK login PTK klik disini kemudian disini akan masuk pada halaman login yang doma mengharuskan untuk memasukkan surel dan password teman-teman masukkan surelnya disini kemudian passwordnya dimasukkan yang benar kemudian setelah itu klik masuk teman-teman nah ini sedang memuat kita tunggu dulu ya oke setelah itu teman-teman untuk mencetak syarat kelengkapan untuk pencairan bantuan subsidi upah 1,8 juta untuk kemenat ini setelah kalian masuk ini kalian klik bagian bawah data bantuan kalian klik data bantuan disini klik kemudian untuk mencetaknya kalian klik di bagian kanannya ini ini kan disini kandidat bantuan ya ini disebelah kanannya status penerima kemudian pada saat kalian klik status penerima ini nanti akan ada ucapannya selamat Anda ditetapkan sebagai penerima bantuan subsidi upah silahkan cetak surat kelengkapan untuk syarat pencarian BSO dengan klik cetak di bawah ini kemudian ditandatangani dan di bawah semuanya ke bank penyalur ya kemudian teman-teman klik disini cetak disini kalian print dicetak nanti bisa disimpan dulu di pdf kalau enggak terhubung dengan printer atau kalau sudah terhubung dengan printer langsung dicetak saja klik cetak disini kemudian terdatangani bawa ke bank nah kemudian teman-teman disini setelah kalian cetak disitu nanti teman-teman bawa ke kantor BRI atau BRI syariah ya maka nanti akan bisa digunakan untuk mencairkan dana bantuannya oke seperti itu teman-teman dan saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang sudah cair untuk BSO bagi yang belum dari kemenak ini silahkan bersabar saja karena untuk proses pencairan itu secara berkala ya dan semoga bermanfaat jangan lupa kalian subscribe dan bagikan video ini kepada teman-teman yang lain